Assalamualaikum mas bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita ngebahas tentang grup Bakri ya Waktu kemis lalu, apa namanya Nia dan Adi Bakri ditangkap karena penggunaan narkoba Ya ternyata orang kaya bisa stres juga, katanya dia itu stres gitu ya Duitnya banyak aja bisa stres, apalagi yang duitnya dikit nih kayak buah Oke tapi gak apa-apa nih, saya duitnya dikit, tapi Alhamdulillah gak stres Ya gak kaya mereka gitu, duitnya banyak tapi stres Kita coba lihat gimana pergerakan saham dari Bakri Group ini karena bosnya itu ditangkap kan gitu ya Kita coba lihat, untung aja kemarin temen di grup kita udah pada jualan ya, BRMS Waktu itu jadi menu ya, BRMS ini bakal naik Ternyata pas waktu dapet berita sekitar hari kemis jam 11 siang, ya langsung dijual gitu Awal-awal ngeri ya, kita coba lihat disini yang pertama Yaitu, ternyata disini MDIA ya MDIA ini ya masih bau-bau Bakri Kalau kita lihat pas waktu hari, apa namanya hari kemis ya Tanggal 8 itu turun dan tanggal 9 turun lagi Jadi bener turun ya, karena penangkapan si Adi Bakri itu Terus kita lihat BRMS ya BRMS, BRMS, Bukit Bumi Resource Minerals Ya ini ya, di saat tanggal 8 itu dia tuh naik tuh sampai sini Sampai 111 Tapi karena ada berita langsung mempes lagi Terus di hari tanggal 9, hari Jumat lalu turun Tapi turunnya nggak terlalu banyak ya untuk BRMS ini Nggak kayak MDIA tadi Wow, untung aja udah pada take profit nih sekitar sini Di sekitar 110 lah kalau nggak salah Kita lihat yang selanjutnya itu Bumi Ini apa namanya Bumi sebenarnya kurang liquid sih Kalau menurut saya saham Bumi itu Dan sepan gue ucap lama ya Tuh, banyak yang stress nih di saham Bumi ini Nah kalau kita lihat disini Kurang begitu liquid Ya, cuman Kita lihat untuk hari Kemisnya turun Terus hari Jumatnya Garis doang gitu Dia itu udah turun Tapi naik lagi ya untuk saham Bumi Jadi Bumi karena memang harganya murah ya Jadi kelihatannya pergerakannya nggak terlalu tajam gitu Padahal ya kalau minus 1 ya minusnya udah banyak Itu namanya juga masih murah ya Terus disini kita lihat lagi untuk saham Yang selanjutnya adalah Energi Ya, NRG NRG Yang kemarin Rek Isu ya NRG Kita udah take profit nih untuk energi Nah, energi Kalau Mas Pro lihat Di hari tanggal 8 itu Dia memang candle-nya hijau Cuman turun nih aslinya ya Karena memang open-nya dia di bawah Di sini Terus untuk di tanggal 9-nya dia turun Turun ya Kak Turun sedikit gitu Dan ini Temen-temen pernah nebus nggak sih Rek Isu-nya? Harganya 126 Sekarang harganya cuman 120 119 Kayaknya nggak pada ditebus nih Untuk Rek Isu-nya nih Oke ya Terus untuk lagi UNSP Kita lihat UNSP Nggak tahu nih Nggak jarang bahas nih Saya jarang lihat untuk ini UNSP ini Oke Ini parah ya Apa namanya? Sahamnya ini Terjun banyak ya Dari sini Hari Kemis Itu 112 Jadi 108 Sebenernya dia udah Tembus 104 Mas Bro Ya tapan dia ketarik lagi Tapi di hari berikutnya Hari Jumat kemarin Itu ke 104 Mas Bro Ini bakal longsor lagi nih Ngeri-ngeri-ngeri Ya Saham-saham bakri Jadi kalau Sebuah emiten terus Bosnya itu ketangkap Karena kasus sesuatu Itu pasti dia berimbas loh Ke sahamnya BNBR Kita coba lihat BNBR BNBR Bakri and Brothers Di sini masih ngecap Saham bakri itu ngeri-ngeri Ngeri-ngeri ya Kecil-kecil Gocap gitu Terus Dewa Saham Dewa Rata-rata Persesuatannya Tambang ya Kalau Bakri ini ya Perusahaan tambang ya Gocap juga Makanya kok Grup bakri itu banyak Tapi jarang yang masuk Listing gitu Betel Coba kita lihat Betel LTE nih LTE ini Kemarin kita sempat bahas Betel 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 BTL Bakri Telkom What's up lagi Terus LTE 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 Bakri development Gocap lagi Kita sempat bahas kemarin Nggak naik-naik Untuk LTE Kita coba lihat Untuk GKLE MTFN GKLE Gocap lagi MTFN Jadi Sampah semua nih Elah Allah Ini sempat disini digoreng ya Jadi Gini 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 Waktunya Saya Belinya Itu Yang 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 Kita Screening Di group itu Biasanya itu Bumi Dan BRMS Soalnya Yang lain Nggak Yang lain Nggak FIFA Apakah termasuk Bakri FIFA Kayaknya Masih termasuk Bakri Kita coba Lihat Untuk FIFA FIFA Tuh kan FIFA Juga Kena dampak Juga Disini Dari kemarin Malahan Dari tanggal 30 Turun terus Dan Mau Mau Gocap Lagi Ya Gitu Mas Bro Itu adalah Pembahasan Dari Sam Bakri Karena Postnya Ketangkep Narkoba Dan yang Mau kita Garis bawahi Adalah Ternyata Jadi orang Kaya Itu Nggak Serta Merta Hidup Kita Tenang Katanya Si Bakri Ini Waktu Di Tanyain Polisi Katanya Stress Mungkin Karena Corona Ini Usahanya Turun Mungkin Terus Saham Saham Pada Anjlok Pada Gocap Mungkin Stress Tapi Tetap Banyak Duit Namanya Dia Komisaris Direktur Di Beberapa Perusahaan Jadi Gajinya Itu Bede Tetap Mas Bro Jadi Kalau Kita Banyak Duit Hidup Kita Jadi Enak Dan Tenang Karena Dia Bilang Makin Narkoba Itu Buat Istilahnya Ngerileks Ngerileks Biar Rileks Gitu Katanya Biar Rileks Istilahnya Yang penting Kalau Mas Berita Orang Islam Ya Al-Sholat Jangan Sampai Ketinggalan Di Masjid Kalau Bisa Kalau Sekarang Lagi PPKM Mikro Di Rumah Dulu Nanti Kalau Sudah Selesai Baru Mas Salah Dimejid Terus Jangan Lupa Baca Al-Qurani Walaupun Sedikit Habis Subuh Habis Magrib Atau Dua-duanya Seberapa lembar Berapa lembar Kalau bisa Disempetin Baca Biar Hidup kita Tenang Walaupun Portofolio Kita Minus Kayak Punya Saya Sudah Minus Puluhan Juta Sudah 23 Juta Minus Untuk Porto Kita Tapi Tenang Nggak Nanti Naik Lagi Yang Penting Kalau Investor Hatinya Tenang Jangan Sampai Kita Main Saham Atau Investi Saham Atau Trading Saham Itu Buat Hidup Kita Nggak Tenang Susah Tidur Anak Jadi Mes Sengol Berantem Jangan Sampai Kalau Misalnya Itu Sampai Terjadi Mendingan Nggak Usah Investasi Saham Cari Kerjaan Atau Bisnis Yang Lain Aja Yang Buat Mas Denang Yang Mending Ketenangan Karena Kita Nggak Hidup Di Masa Yang Datang Jadi Banyak Orang Bilang Oh Sekarang Nginit Investasi Saham Dulu Semuanya Masukin Ke Saham Nanti Di Masa Yang Akan Datang Nanti Kita Hidup Enak Iya Kalau Lu Sampai Ke Masa Yang Datang Kalau Besok Atau Misalnya Mati Sayang Banget Mas Jadi Yang Penting Itu Kita Kalau Investasi Saham Itu Yang Porsinya Cukup Aja Yang Nggak Bikin Kita Deg Degan Terus Dan Kita Sebisa Mungkin Kita Itu Nikmati Hidup Kita Saat Ini Karena Kita Hidup Di Sekarang Bukan Di Masa Yang Datang Sampai Ketika